Baik sahabat, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hamdan wa syukranillah Salatan wa salaman ala Sayyidina Muhammad Salallahu alaihi wa sallam Baik sahabat, di video kali ini kita akan berjalan-jalan di area Caileng Park yang berada di Batuat ini, di jalan baru ya disini saya akan menunjukkan beberapa pemandangan terutama di jalan baru ini yang berada di seberang perai tengah ya disini untuk pengetahuan sahabat-sahabat semuanya yang ingin tahu bahwa di Caileng Park ini merupakan salah satu area perniagaan area bisnis dan juga salah satu tempat yang cukup-cukup dimenati oleh siapa saja yang datang kesini karena banyak sekali barangan-barangan yang boleh dapat dibeli di area ini termasuk di Pasifik ini yang merupakan salah satu mall yang dahulunya salah satu mall yang paling famous di jalan Caileng Park ini di Batuat ini karena pada satu ketiga dahulu ramai bekerja-bekerja asing termasuk saya dulu ya bergondong-gondong bila hari cuti akan datang di Pasifik Mall di seberang perai ini ya baik tuan-tuan saya akan mengarahkan kamera untuk menuju ke area Caileng Park ya Caileng Park ini ada hotel Exora banyak sekali disini tempat-tempat yang cantik ya termasuklah hotel inilah hotel Exora ini yang termasuk salah satu hotel yang paling famous yang masih kekal sampai sekarang ini tuan-tuan ya disini ada madang yang begitu besar ini adalah area perniagaan-perniagaan dan dulu di area inilah pusat pusat bandar pusat mall ini ada purview hotel ya kita zoom disini purview hotel disini adalah salah satu yang masih utuh hingga sekarang ini oke kita akan berjalan lagi hingga ke ujung kita dapat melihat yaitu pemandangan pulau Kenang dari sini terlihat yaitu bukit-bukit di bukit bendera boleh nampak dari sini nah ini adalah simpang simpang yang sudah lama ini namun masih selalu sibuk di area Caileng Park karena kesibukan di Caileng Park ini merupakan awal dari jual-beli yang diperkenalkan di seberang Praia ini ya masih banyak sampai sekarang buktinya apa buktinya ada gede-gede dan perniagaan-perniagaan orang Cina orang India orang Melayu juga ada di Caileng Park nah saya akan mengarahkan kamera ke bawah lihat seperti ini agak sibuk juga luar biasa ya oke disini nah pemandangan Pulau Pinang saya mengarahkan sampai ke maksimum drone kita boleh mencapai sampai tahap mana untuk sekarang ini sudah 700 meter dari jarak saya nah ini kalau lah ada matahari yang terbang yang terbit subhanallah cantik sekali ini rumah-rumah di area Caileng Park hotel preview saya akan kembalikan drone nah itu bila kita melihat ke arah yang jauh sana itu adalah Pukin Matajang nah disini jauh sebenarnya drone kita boleh melangkah hingga sampai jauh hingga 700 sampai 1 kilometer ya inilah suasana suasana di Caileng Park yang pesat dari dulu sampai sekarang adalah salah satu tempat area perniagaan dan mal yang terbesar yang dahulunya adalah Pasifik siapa yang tidak tahu Pasifik semua orang tahu ya di depan Pasifik ini sekarang didirikan bangunan di bawah itu untuk apartmentnya dan juga mal itu akan berhadapan terus berhadapan dengan Pasifik Mall yang kini sudah tak ramai yang berkunjung bahkan hampir mati karena tidak ada warga-warga asing atau orang-orang tempatan yang berbelanja berbondong-bondong seperti dahulu yang lihat video ini bahwa akan terkenal masa-masa dahulu semasa ditinggal di Caileng Park atau di seberang Praia ini luar biasa orang menyebut Juru ya dan disini saya akan turunkan drone nah kita turunkan drone seperti ini kita akan melewati perjalanan melalui udara namun agak rendah kita turunkan luar biasa pemandangannya waktu petang-petang seperti ini akan jam pukul 5 pukul 6 pukul 7 nah ini adalah salah satu pemandangan banyak kendaraan-kendaraan yang lalu lalang ini ramai sekali inilah kesibukan dan di sebelah Caileng Park ini kalau kita terus maka kita akan sampai ke pantai bersih ini adalah pantai yang berada di batuot selepas itu kita akan menjumpai batuot di pantai bersih ini adalah pantai yang selalu ramai pada waktu petang oke agak cantik karena banyak yang datang pada petang-petang seperti ini walaupun sebenarnya di area ini dilarang menerbangkan drone tapi tak tahu ya hari ini boleh pula hari ini bila saya sampai di sini hanya dibenarkan 120 meter dari kawasan pantai ini sebelum ini sukar sekali Alhamdulillah jadi di sini boleh kita melihat bagaimana suasana di pantai bersih di area tepian pantai di batuot ini kita dapat melihat di sebelah kiri saya saya arahkan kamera sebelah kiri itu adalah kapal-kapal gagang yang akan berlaku dermaga-dermaga di pulau pinang ini dan di sana dari kejauhan adalah pulau pinang yaitu padang kota lama nah padang kota saya akan mengarahkan drone mungkin akan tersekat karena ini adalah area yang sangat-sangat sukar untuk menerbangkan drone di sini kadang-kadang kita perlu mengambil resiko ini kalau sampai ini berjatuh nah inilah area di area sebelah tempat tuat ya ini saya mengarahkan kamera ke sebelah sini oke dan di bawah ini adalah pantainya ya paking kereta di tepian itu semua datang waktu petang dan ada juga yang dari orang tua-tua umur 65 70 itu akan datang ke sini membawa kursi untuk menikmati pemandangan di area batuot di sini ya luar biasa terima kasih nah saya mengarahkan kamera tepat ke bawah dan kejauhan ini kita landing di sini Cailan Park Pulau Pinang yang merupakan salah satu area perniagaan dan juga tempat yang begitu pada suatu ketika dahulu hingga sekarang adalah tempat perniagaan dan bisnis hari jangan lupa jangan lupa like komen komen dan subscribe dan subscribe dan subscribe terima kasih selamat menikmati Terima kasih jangan lupa mau makan